hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam berjumpa kembali sama lehari ya jadi fisikin ini lehari sedang mengerjakan risplank untuk media kaligrafi jadi disini reliefnya hanya sedikit karena untuk media kaligrafi ya bagian tengah itu lebar hanya 40 cm untuk emal nya saja sudah saya abut di video sebelumnya gitu untuk pemprofil dan cara pemasangan jadinya sambil bersih silahkan simak sampai selesai ini sini saya menggunakan bahan triplek untuk real bawahnya untuk bagian real atas saya menggunakan paralon setengah ini nah ini dia jadi sebelum di profil kita cek dulu pegang malnya agar tidak ada yang nyangkut nah ini sudah selesai pemasangan realnya tinggal kita profil untuk yang baru menemukan channel Arya debatnya untuk menekan tombol subscribe-nya ya bantu karena subscribe itu gratis ya Mas ya jadi berlari tambah semangat dalam memberikan video yang bermanfaat video seputar informasi tentang dunia pemprofil-an jadi ya coba klik subscribe-nya Mas oke Mas lagi ke profil ini untuk pilar ketutup ya untuk ke sebagian bawah kemarin ada miskomunikasi yang tadinya saya kira hanya lebar sekitar 45 ternyata untuk media kaligrafi ini kekecilan gitu jadinya akhirnya alis pelangnya ini dilebarkan menjadi 55 cm akhirnya untuk pilarnya nulis bagian bawah itu ketutup dan akhirnya ya saya bikin list lagi diatasnya gitu biar agak manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk bagian dalam ruangan seperti ini disarankan untuk menggunakan semen yang udah kering ya karena kemarin dikasih semen yang sebenarnya cocok untuk pengajian dinding tetapi digunakan untuk menabur jadinya gimana ya untuk pengeringannya itu lama jadi umbral ambrol mau habis apa semen satu sak dia tetap nggak kering gitu karena nggak cocok jadi untuk disarankan untuk memprofilan apalagi ini di dalam ruangan seperti ini suhu juga tidak terlalu panas gunakanlah semen yang mudah kering agar memprofilannya lebih cepat dan eh ya bisa nggak molor lah untuk hasil akhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya udah siap untuk dihati kemudian kita aci untuk pengajian sendiri saya melakukan dua kali setelah saya lakukan dua kali untuk pengajian menarikan dua kali dan penaburan juga dua kali selamat menikmati nah untuk bagian tengah ini karena sangat lebar ya kosong gitu jadi enggak enggak perlu pakai gosokan langsung aja kita luluskan menggunakan cetok atau menggunakan restcam juga bisa bisa yang memang hanya menggunakan cetok bencana nanti kita styrofoam selamat menikmati selamat menikmati penggosoan untuk media lesblank hengkong ini gak lukul gak rata lurus yang harusnya ini jangan menggunakan ondrong yang agak panjang jangan itu pasti sulit untuk luluskan karena ya nyangkrok nyangkrok terus bisa menggunakan ondrong yang pendek tapi resikonya ketika kita menggunakan ondrong pendek untuk ondrong pendek ini berukuran eh panjangnya hanya 10 cm kayaknya 10 cm kayaknya nggak ada lainnya gitu jadi kalau lebih panjang itu lebih sulit mas itu kemudian hal terakhir yang dilakukan agar halus di styrofoam ini menggunakan busa jadi busa sintau juga bisa kemudian kita haluskan kalau benar-benar halus selamat menikmati selamat menikmati oke dan ini untuk hasil akhirnya mas dah selesai ini udah keliling jadi ini hari terakhir untuk list pelang media kaligrafi ya tapi link semua itu ini diameter 12 ya jadi kubah ini diameternya 12-12 meter dan untuk pengerjaan pelafon kubah ini masih pengecatan kemudian dilanjutkan nanti dengan kaligrafi Oke itu yang mau memesan kubah bisa komen aja dibawah nanti lanjut ke WA dijamin enggak mahal karena nanti saya langsung hubungkan dengan pengrajinnya jadi ini yang masang ini langsung pengrajinnya ya tidak melalui agen atau penjual-penjual online itu enggak ini langsung pengrajinnya nanti juga saya hubungkan dengan pengrajinnya biar ngobrol biar enak biar transparan gitu kalau-kalau ada yang mau pesan kubah bahannya galvalum anti bakar anti karat Oke pekerjaan saya udah selesai semikian dulu terima kasih untuk yang udah menonton semoga ilmunya bermanfaat Oke ini udah selesai jadi nanti tinggal pengecatan untuk kaligrafi untuk hasilnya nanti kalau udah selesai nanti saya bikinin video lagi Mas ya oke hasilnya seperti apa kalau tadi cat kan kelihatan bagus gitu Oke sekian dulu sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai